membantu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu memperkuat kesehatan tubuh hari ini kita akan membahas manfaat dari ketumbar air rendaman ketumbar itu ternyata mempunyai banyak manfaatnya ya makmak sebelumnya kita uraikan dulu apa itu ketumbar ketumbar berasal dari tanaman koryendrum satifum yang biasa digunakan dalam masakan ada banyak yang bisa dimanfaatkan dari ketumbar dari daun, batang, bahkan bijinya semua bagian tanaman ketumbar dapat dimakan tetapi daun segar dan biji kering adalah bagian yang paling sering digunakan dalam bumbu masakan ketumbar adalah sumber vitamin A dan vitamin C yang sangat baik tiap porsi daun ketumbar syarat dengan nutrisi seperti serap makanan iat besi, mangan, kalsium, vitamin K, fosfor, dan lain sebagainya daun ketumbar sering digunakan utuh sedangkan bijinya biasanya digunakan atau digunakan beberapa manfaat dari air ketumbar salah satunya yang pertama adalah membantu meningkatkan kekebalan tubuh kaya akan antioksidan air ketumbar dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena berfungsi untuk melawan kerusakan akibat radikal bebas minum air ketumbar dapat membantu sistem kekebalan menjadi kuat sehingga tubuh lebih mudah melawan infeksi dan penyakit ya untuk yang peran manfaat ini akan saya sedikit berikan melalui pengalaman saya pribadi ya teman-teman jadi beberapa hari yang lalu ketika saya isoman itu salah satu minuman yang saya konsumsi adalah air redaman ketumbar yang saya minum setiap pagi hari sebelum makan ya itu salah satunya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh selain itu saya juga mengkonsumsi bawang lanang saya juga membuat sup daun kelor untuk manfaat yang kedua yaitu menurunkan berat badan untuk emak-emak yang mau menurunkan berat badan tidak perlu menggunakan obat-obatan berbahan kimia yang berbahaya salah satunya bisa menggunakan air rebusan ketumbar salah satu manfaat terbaik dari air ketumbar adalah manfaat untuk membantu pencernaan dan menurunkan berat badan air ketumbar untuk menangkal masalah pencernaan dan menjaga kesehatan usus anda selain itu manfaat air ketumbar paling baik diserap saat minum air ketumbar di pagi hari saat perut kosong hal ini dapat membantu proses metabolisme anda sehingga mampu menurunkan berat badan untuk manfaat yang ketiga yaitu membantu memperkuat kesehatan rambut ketumbar dikenal kaya akan berbagai vitamin termasuk vitamin C, K, dan A masing-masing vitamin tersebut memiliki manfaat untuk pertumbuhan rambut serta memberikan kekuatan pada helai rambut anda sehingga tidak mudah patah untuk manfaat yang keempat adalah meredakan nyari artritis menurut Indian Journal of Medical Research air ketumbar membantu mengurangi pembengkaan seni dan telah membuktikan biji ketumbar mengandung senyawa seperti asam linolea dan sineole yang dapat membantu mengubati nyari radang sendi dan pembengkaan untuk manfaat yang kelima yaitu membantu menurunkan gula darah gula darah tinggi merupakan faktor resiko diabetes tipe 2 biji ketumbar ekstrak dan minyaknya dapat membantu menurunkan gula darah dengan sangat efektif studi dalam jurnal food chemistry menunjukkan bahwa biji ketumbar mengurangi gula darah dengan mempromosikan aktivitas enzim yang membantu menghilangkan gula dari darah untuk yang keenam adalah membantu mengatasi jerawat dan pigmentasi ya untuk anak-anak muda yang biasanya berjerawat bisa mengkonsumsi air ketumbar ini karena pada faktanya air ketumbar mengandung iat besi yang cukup tinggi sehingga ia mampu memiliki sifat anti jamur dan melawan bakteri yang dapat membantu meredakan jerawat dan jika anda ingin menginginkan kulit yang bercahaya dan halus minum air ketumbar dapat meningkatkan regenerasi sel-sel kulit dan membantu anda mendapatkan kulit yang sehat ya ini adalah salah satu manfaat yang bisa digunakan untuk emak-emak ya nggak usah menggunakan banyak apa namanya itu skincare yang kadang-kadang bisa membuat kulit malah jadi tambah gelap jadi ini amat sangat merah bisa gunakan dengan air ketumbar untuk manfaat yang ketujuh yaitu mengeluarkan racun dari dalam tubuh ketumbar dikenal sebagai diuretik yang membantu menghilangkan berbagai racun dari tubuh jadi pengkonsumsi air ketumbar terutama di pagi hari mampu mendetoksifikasi tubuh sebelum mulai aktivitas sehari-hari untuk fungsi yang kedelapan yaitu mendetoksifikasi ginjal jika anda menderita masalah ginjal atau jika ginjal anda lemah minum air ketumbar setiap hari dapat menurunkan retensi air dalam tubuh dan memicu tubuh untuk membuang segala macam racun dan mikroba sedangkan manfaat yang kesembilan yaitu menjaga kesehatan kelenjar tiroid minum air ketumbar sangat baik untuk menjaga kelenjar tiroid juga dapat merangsang penurunan berat badan sehingga mengobati hipotiroidisme salah satu kejala tiroid adalah kadar kolesterol tinggi dengan minum air ketumbar kadar kolesterol dapat diperbaiki air ketumbar aman untuk semua pasien tiroid termasuk wanita hamil dan ibu menyusui ya ini salah satu cara saya untuk menjaga kesehatan badan ya saya sering konsumsi untuk air ketumbar di pagi hari ini salah satunya menghilangkan kolesterol saya yang tadinya 200 sampai diatas 254 sekarang bisa konsisten normal hanya di 166 saja dan alhamdulillah kolesterol saya normal setelah mengkonsumsi ini kurang lebih hampir 2 minggu untuk emak-emak semua bisa mempraktekkan ini di rumah hanya dengan obat-obatan yang tradisional dan murah meriah dan gampang didapat ya di sini akan saya berikan salah satu contoh ya untuk membuat air rendaman ketumbar jadi teman-teman siapkan air panas gelas dua dan satu saringan ya juga ketumbar tuang satu sendok ketumbar di salah satu gelas dan tuangkan air panas di dalamnya ya setelah itu ditutup saya biasanya ini saya buat di malam hari jadi nanti ketika di pagi hari bangun tidur teman-teman semua sudah bisa minum ini tadi saya buat kurang lebih hanya 30 menit saja nah ini ya seperti ini penampilannya nah ini setelah disaring seperti ini oh iya untuk tambahan bolehkah minum air ketumbar setiap hari air ketumbar boleh diminum setiap hari terutama pada pagi hari setelah bangun tidur saat perut masih kosong minum air ketumbar sekali sehari dapat membawa banyak manfaat seperti menurunkan berat badan dan membantu sistem metabolisme tubuh tapi perlu diperhatikan ya jangan terlalu banyak minum air ketumbar satu kali sehari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat air ketumbar orang yang menderita diabetes harus berkonsultasi dengan dokter sebelum minum air ketumbar karena dapat menurunkan kadar gula darah ya itu tadi adalah beberapa manfaat dari air ketumbar yang sudah saya uraikan tunggu video selanjutnya keep spirit dan salam sehat dari arifida terima kasih sampai jumpa di episode selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya